Pembersa Polres Kuburaya penggelar pres rilis pengungkapan kasus perapokan sadis di sebuah kafe sekaligus tempat pencucian mobil di Jalan Trans Kalimantan yang sempat menggegirkan warga. Pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Sabtu 27 November 2021 pagi. Konferensi pers digelar Polres Kuburaya di Mapolsek Sungai Ambawang dengan menghadirkan pelaku berinisial PN beserta barang bukti. Pelaku diamankan di tempat keluarganya di Kabupaten Sanggau setelah melakukan perampokan sekaligus penganiayaan terhadap teman kerjanya seorang gadis 17 tahun yang mengalami cedera berat di kepala. Kapolres Kuburaya AKBP Jerol mengungkapkan kronologis kejadian. Pelaku mengaku melakukan perampokan sekaligus penganiayaan karena sakit hati, pelaku sering dipanggil dengan kata babu oleh korban. Sebelum beraksi, pelaku juga mematikan CCTV kafe, serta mematikan saklar listrik dan menjebul kamar korban dengan cara merusak handle pintu, kemudian menganiaya korban dengan alat yang telah disiapkan. Setelah mendatangi ke TKP, benar diduga adanya tindak pidana penjurian kekerasan dengan korban atas nama kita inisialkan IM dan pelaku yang saat itu kita sempat memintai keterangan diduga atas nama V. Oke, kacol. Kurang lebih dari 3 hari, 3x24 jam, tim gabungan dari Polres Kuburaya dan Polresi Kambawan berhasil menangkap pelaku di Ambawang, tepatnya di Dusun Pangang, Desa Semangi, Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau. Pelaku dan korban ini sebenarnya adalah teman, mereka rekan kerja. Dan pada saat mereka sering berinteraksi, menurut keterangan awal pelaku ini dia sering merasa dihina oleh korban. Ini keterangan awal dari pelaku. Ya, sering dipanggil dengan menggunakan kata babu. Namun kalau kita lihat dari modusnya, pelaku memang mengambil uang. Ya, berarti memang pelaku ini niat juga untuk mengambil uang. Ini bisa dilihat dari uang yang diambil dan motor yang diambil. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Sungai Ambawang dan pelaku akan dikenakan pasal 365 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kuburaya, Paisa Labubakar, AI News, melaporkan.